Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mudah-mudahan Sahabat semua diberikan kesehatan Video kali ini saya akan Melakukan Pemukukan sahabat ya Melakukan pemukukan Pohon stroberi Yang beberapa Hari lalu sekitar 10 hari Saya pindah Dari port transit Ke port Poh Bidia tanah Bidia sahabat ya Setelah 10 hari Pohon stroberinya udah kelihatan Ini perkembangannya Udah 10 hari Udah bagus Dari satu indukan ini Kemarin di video sebelumnya Menghasilkan Tiga port sahabat ya Yang satu lagi Di video sebelumnya Belum sempat saya potong Nah disini Udah saya potong Udah saya pindahin lagi The port Pemedia tanam Sahabat ya Nah ini Dari Hasil pemindahan 10 hari kemarin Ini udah Tumbuk Bagus sahabat ya Terus Sudah menghasilkan Sulur lagi Nah ini Boleh dilihat Sama sahabat Sulurnya Nah dari sulur ini Nanti kita bisa Bisa memperbanyak Pohon stroberi Ini lagi Sahabat ya Boleh dilihat Di video-video sebelumnya Saya udah Memberikan tip Buat sahabat Bagaimana caranya Untuk memperbanyak Bibit stroberi Dari sulur Sahabat ya Nah disini Jadi 10 hari Setelah Penanaman Kemarin Nah disini Saya akan melakukan Pemupukan awal Sahabat ya Dengan menggunakan Kotoran hewan Nah ini Pupuk yang saya gunakan Disini Kotoran hewan Pupuknya Pupuk organik Saya disini Tidak menggunakan Pupuk kimia Sahabat ya Nah ini Boleh dilihat Sama sahabat Baru 10 hari Ini Baru 2 hari lah Dipindah Nah ini Yang kemarin Video-video sebelumnya Ini Sangat-sangat Bagus sahabat Sangat-sangat Subur sekali Padahal Belum Dipupuk Sahabat ya Ini setelah 10 hari Tanam Sekarang Sekarang Saya akan Melakukan Pemupukan Sahabat ya Dengan Menggunakan Kotoran hewan Sahabat ya Ini Pupuk organik Tanpa Bahan kimia Boleh dilihat Sahabat Ini Subur-subur Dari Pemindahan Sebelumnya Ini Sudah Sudah Kelihatan Perkembangannya Sahabat ya Sudah keluar Sudur Disini Yang ini Sudah ada Yang ini Sudah Sudah Mengeluarkan Lagi Ini Kemarin Indukan Pertama Sahabat ya Indukan Awal Pertama Dari sini Menghasilkan Beberapa Bibit Satu Dua Tiga Sama Yang ini Baru Dipindahkan Sahabat ya Jadi Dari Satu Indukan Ini Menghasilkan Empat Bibit Strawberry Sahabat ya Boleh dilihat Sama Sahabat Nah Disini Juga Ada Lagi Sulur Nanti Bisa Dikembangkan Lagi Untuk Menjadi Bibit Sahabat ya Bibit Strawberry Yang Baru Kalau Mengenai Memperbanyak Bibit Strawberry Bisa Dilihat Di video Sebelumnya Sahabat Disini Saya Akan Melakukan Pemepukan Dengan Menggunakan Ketoran Hewan Cukup Mudah Sahabat ya Kalau Melakukan Pemepukan Kita Tabur Saja Di Sekeliling Pot Ini Kita Tabur Kan Belum Belum Dipupuk Sudah Subur Sahabat Bagus Setelah 10 hari Penanaman Disini Saya Melakukan Pemupukan Dengan Menggunakan Ketoran Hewan Sahabat Sudah Kita Taruh Kalau Untuk Pengurusan Strawberry Gampang Sahabat Cukup Kita Pupuk Kita Gemburkan Karena Di Sekitar Polybag Lalu Kita Siram Minimal Kalau Misalkan Hujan Cukup Satu Hari Satu Kali Kalau Misalkan Tidak Ada Hujan Satu Hari Juga Satu Hari Dua Kali Tapi Jangan Terlalu Banyak Penyiram Nah Disini Saya Penyiraman Menggunakan Air Cucian Beras Sangat Bagus Buat Nutrisi Pengganti Pupuk Organik Cair Seperti Ini Sahabat Selesai Tidak Tidak Terlalu Banyak Nanti Disini Kita Akan Membuat Pembimikan Lagi Supaya Menghasilkan Benih Strawberry Yang Banyak Sahabat Terima kasih Banyak Sahabat Yang Belum Subscribe Video Video Saya Boleh Disubscribe Sahabat Dishare Dikomen Kalau Misalkan Bermanfaat Buat Sahabat Silahkan Dishare Ke Media Media Sosial Biar Orang Lain Tau Bagaimana Proses Pemindahan Strawberry Terus Pemupukan Biar Menghasilkan Strawberry Yang Bagus Dan Berkualitas Sahabat Terima kasih Banyak Semoga Kita Selalu Diberikan Kesehatan Wabillahi Topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima